Banyak yang tak menyangka dengan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Belar. Sahabat dekat hingga keluarga besar dari Leslar sempat tak percaya dengan tindakan Rizky Belar yang tega mencekik dan membanting Lesti Kejora hingga tersungkur ke lantai hanya karena tergoda dengan wanita lain. Aru di salim sampai syok saat pertama kali mengetahui kabar ini. Pemilik Prestig Production tersebut sedikit pun tak terbesit di hatinya jika Rizky Belar sampai hati melakukan KDRT pada wanita sebaik Lesti. Menurutnya, Lesti adalah sosok wanita yang apa adanya selalu nurut dan tak pernah neko-neko pada suaminya. Bahkan saat pertama kali berita ini terendus, pria yang akrab di sapa kuku Rudy Salim tersebut sedikit pun tak percaya. Mengingat selama ini, Lesti Kejora dan Rizky Belar selalu terlihat bahagia dan ceria saat bersama. Semenjak menikah, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar tersebut juga jarang terdengar gosip miring terkait hubungan mereka. Seperti yang diketahui, Rizky Belar dan Rudy Salim saat ini tengah bekerja sama dalam bidang inmetaversi. Semenjak bisnis tersebut didirikan, keduanya telah berhasil meraut keuntungan yang cukup besar dalam bisnis tersebut. Tak jarang, jika mereka kerap bertemu satu sama lain, Rudy Salim juga sering mengunjungi kediaman Leslar sembari membahas bisnis yang tengah mereka jalani. Maka tak heran, Bilar Rudy Salim sangat mengenali sosok Lesti Kejora dan Rizky Belar. Bahkan di beberapa kesempatan, pemilik showroom mobil sport tersebut memuji dan kagum dengan kesederhanaan Lesti Kejora, meski dirinya merupakan penyanyi papan atas tanah air. Seperti yang diketahui, menurut penunturan pihak kepolisian berdasarkan laporan dari korban, awal terjadi pertengkaran kedua belah pihak di picu saat Lesti Kejora mengetahui Rizky Belar berselingkuh dengan wanita lain. Adu mulut pun tak terhindarkan dari keduanya, hingga terjadi KDRT yang dilakukan Rizky Belar di kediaman mereka. Setelah terjadi kegerasan yang membuat Lesti Kejora mengalami luka dan lebam, pemilik lagu terani tersebut langsung melaporkan kejadian ini kepada Polda Metro Jakarta Selatan yang didampingi langsung oleh kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Tepatnya Rabu 28 September 2022. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani langsung oleh pihak kepolisian. Jika benar Rizky Belar melakukan hal tersebut dan bersalah, maka atur tampan berdarah Minang tersebut akan dikenakan hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan aturan yang berlaku.